Galih Ginanjar di penjara, orang tuanya sok dan menangis di larsir tribunewsbogor.com orang tua Galih Ginanjar kaget dan menangis saat mengetahui anaknya itu ditetapkan sebagai tersangka dan dijebloskan ke dalam tahanan terkait kasus penyebaran konten bermataan asusila yakni video ikan asin hal tersebut disampaikan istri Galih Ginanjar, Berbi Kumalasari saat ditemui di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Jumat 12 Juli 2019 keluarga besar Galih kan di Garut, Jawa Barat tadi mamanya kan kaget sok nangis kata Berbi di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Jumat 12 Juli 2019 Berbi mengatakan orang tua Galih berencana menjenguk anaknya pekan depan Berbi sudah saling berkomunikasi dengan adik Galih di Garut untuk mengurus proses kedatangannya mereka ke Jakarta Mamanya nangis, tapi namanya orang tua ya wajarlah biar gimana juga kan anak kata Berbi Sebelumnya artis virus Arafi melaporkan Galih Ginanjar, Rey Utami dan Fablo Benu atas kasus dugaan penyebaran nama baik melalui vlog kanal Youtube Terlapor Ketiga terlapor telah ditetapkan sebagai tersangka kasus tersebut berdasarkan gelar perkara yang dilakukan penyidik di tes krimsus Polda Metro Jaya Galih dinilai menghina virus dalam video yang diunggah di akun Youtube Rey dan Fablo Hinaan tersebut salah satunya terkait bau ikan asin atas perbuatannya ketiganya dijerat pasal 27 ayat 1 ayat 3 JO pasal 45 ayat 1 undang-undang informasi dan transaksi elektronik dan pasal 310 pasal 311 KUHP ancaman hukumannya lebih dari 6 tahun penjara Terima kasih telah menonton!